10 Jenis Tanaman Hias Cantik Yang Sering Dijumpai Di Indonesia Jenis tanaman hias untuk menyiapkan cantik tampilan rumahnya. Entah itu bagian eksterior maupun interior. Kebanyakan orang akan menggunakan tanaman hias sebagai penghiasnya. Karena memang kecantikan tanaman hias tentunya akan bisa menghiasi dan menyiapkan cantik tampilan rumah. Jenis tanaman yang bisa dijadikan tanaman hias sangatlah beragam. Ada jenis tanaman yang dijadikan tanaman hias karena kecantikan bunganya, keindahan daunnya, keunikan bentuknya atau bahkan kelezatan rasa buahnya. Berikut ini beberapa jenis tanaman hias cantik termahal dan terpopuler di Indonesia yang tentunya akan menyiapkan cantik tampilan rumahmu. Apa saja? Langsung saja simak pembahasan lengkapnya di bawah ini. 1. Nepenthes Nepenthes ini lebih akrab dikenal dengan panggilan kantong Shema. Nama kantong sendiri didapat karena terinspirasi oleh kantong yang berfungsi sebagai perangkap. Serangga Semakin besar ukuran kantong dan semakin cantik corak yang dimilikinya, harga tanaman Nepenthes ini akan semakin mahal. 2. Sansevieria Jika Nepenthes merupakan tanaman penangkap serangga, Sansevieria ini merupakan tanaman penangkap polusi. Tanaman Sansevieria ini dikenal juga dengan nama lidah mertua. Di tahun 2013 awal, Sansevieria ini mulai menjadi tren dan semakin mendapat banyak peminat. Bahkan salah satu jenisnya mencapai harga 10 juta rupiah. 3. Bunga Porbia Bunga Porbia ini dikenal dengan bentuknya yang bulat dan berwarna pink cerah. Walaupun tergolong jenis tanaman berduri, tanaman ini tetap menjadi tanaman yang amat diminati. Karena mudah ditanam dan sering dikawin silangkan. Bunga Porbia ini memiliki banyak jenis sehingga harganya pun cukup murah. 4. Bunga Adenium Bunga Adenium ini termasuk jenis tanaman yang mengikuti perkembangan tren. Ketika trennya sedang naik, harganya begitu melambung tinggi hingga ada yang mencapai jutaan rupiah. Namun ketika trennya sedang turun, dengan membawa 50 ribu rupiah saja Anda sudah bisa membawa Adenium yang sangat berkualitas. 5. Anturium Jenis tanaman hias anturium ini merupakan tanaman hias yang sangat cantik. Daunnya yang tebal dan juga melebar menjadikan tanaman anturium ini memikat banyak hati. Selain itu, seluruh bagiannya diselimuti oleh warna cerah yang nyaman dipandang. 6. Aglaonema Tanaman aglaonema seringkali dikenal dengan nama tanaman seri rejeki. Tanaman hias yang satu ini memiliki daun yang lebar. Daun tersebut terdiri dari perpaduan corak yang berwarna-warni. Kecantikannya menjadikan tanaman hias jenis ini begitu diminati oleh para penggemarnya dan sangat cocok untuk menghiasi tampilan rumah Anda. 7. Kadaka Tanaman hias kadaka ini merupakan jenis tanaman hias yang banyak tumbuh di hutan secara liar. Daunnya memiliki ukuran yang cukup besar dan memanjang. Selain itu, daun dari tanaman kadaka juga tergolong tebal. Semakin besar ukuran daun kadaka dan semakin unik bentuknya, maka harganya pun akan semakin mahal. 8. Puring Tanaman puring ini memiliki nama lain croton dan seringkali dijuluki sebagai tanaman kuda hitam. Puring ini mengalami perubahan yang sangat signifikan. Tadinya puring ini merupakan tanaman yang sering namun ketika trennya naik. Tumbuhan ini langsung menghiasi rumah-rumah mewah dengan harga yang melambung tinggi. 9. PILODENDRON Tanaman hias pilodendron ini masih termasuk dalam famili Aracea. Nama pilodendron sendiri diambil dari bahasa Yunani yaitu pila yang berarti cinta. Daunnya berwarna hijau pekat dan tergolong tebal. Sama seperti Sansevieria. Pilodendron juga termasuk tanaman pembersih udara yang mampu mengikat polusi. 10. Bunga krisantemum Tanaman hias krisantemum ini juga dikenal dengan nama bunga krisan. Daunnya yang berwarna hijau dan bunganya yang berwarna cerah berpadu seirama membentuk keharmonisan. Nan indah. Selain itu, tanaman hias yang satu ini juga ternyata sangat baik ditanam di rumah para. Hal itu dikarenakan tanaman ini mampu menghisap zat benzene yang terdapat dalam tembakau. Inilah 10 jenis tanaman hias cantik yang sering dijumpai di Indonesia. Subscribe. Terima kasih. Dicipta Alami. Terima kasih.